Kasus penyerobotan lahan kembali terjadi. Dalam sejumlah kasus penyerobotan dan pendudukan lahan terjadi di lahan sengketa. Namun tak jarang juga terjadi di lahan yang secara resmi ada pemiliknya. Penyerobotan lahan sering melibatkan preman bayaran. Kenapa hal ini sering terjadi? Apakah begitu rentannya status kepemilikan lahan di Indonesia? Sehingga seakan dengan mudah diserobot oleh pihak-pihak lain. Kita akan membahasnya bersama Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Komisaris Besar, Polisi, Argo Iwono, dan Tenaga Ahli Bidang Hukum, Menteri ATR BPN, Iing R. Sodikin Arifin. Selamat pagi Pak Argo dan juga Pak Iing. Ke Pak Argo terlebih dahulu nih Pak. Pak, apakah banyak Pak kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan ke polisi? Jadi kalau kita lihat data yang ada di Polda Metro Jaya, yang berkaitan dengan tanah ya, berkaitan dengan tanah. Ini bermacam-macam. Ini untuk secara spesifiknya ya. Itu ada 303 selama setahun 2018. 303 kasus dalam satu tahun? Ya, laporan. Kemudian kita saat ini telah menyelesaikan sekitar 192. Jadi ada 63 persen lah kita selesaikan. Oke, dari 303 itu yang melibatkan premanisme bisa ada datanya Pak? Untuk 303 ini kan kasus ini bermacam-macam tadi saya sampaikan ya. Tapi secara spesifik kita belum mendapatkan data valid. Tapi yang terpenting bahwa untuk kasus-kasus tanah itu memang berbagai macam ya. Modusnya seperti apa itu banyak. Jadi misalnya dari tanah itu sendiri bisa memunculkan kasus lain. Bisa penganayaan muncul. Bisa pengurusakan juga muncul. Dan juga bisa bersama-sama merusak barang bisa. Kemudian menganaya orang bersama-sama bisa. Membuat perasaan gak enak pun bisa. Jadi semuanya bisa muncul pasal-pasal baru di situ. Oke, Pak Iing, 303 kasus dalam satu tahun banyak lah Pak ya. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu Pak? Di mana salahnya? Apa memang hukumnya kurang bergigi nih? Yang pertama memang peran masyarakat juga sangat penting. Artinya setiap pemilik tanah harus menjaga tanahnya secara fisik. Itu hal yang mendasar. Gak mungkin Pak Polisi, kemudian BPN apalagi menjaga tanah seorang. Itu kewajiban pemilik. Yang pertama juga menjaga batasnya. Artinya dipatuk. Apalagi tanah kosong. Yang kedua juga ada yang jaga. Kalau itu tanah kosong. Artinya jangan mengasih ruang kepada pihak lain. Untuk menguasai tanpa hak. Tapi kalau memang statusnya sudah jelas. Bahwa itu tanah milik si A. Misalnya milik saya misalnya. Kan orang tidak bisa sembarangan masuk. Menduduki atau menggarap. Apalagi menjual. Iya betul memang seseorang didapat sertifikat hak milik. Hak milik itu adalah hak yang terkuat. Yang dijamin UPA pasal 20 UPA. Kemudian itu dikeluarkanlah sertifikat sebagai tanda bukti hak. Kemudian kalau itu tanahnya tidak dijaga. Itu juga akan rentan dari penyerobotan. Nah penyerobotan ini memang suatu penegakan hukum. Atau low imposement. Karena di UPA Undang-Undang 560. Tidak mengatur sanksinya. Barulah setelah UPA yang berlaku 24 September 60. Keluarlah Undang-Undang 51 perpu tahun 60. Tahun 60. Ya larangan pemakaiannya. Sudah cukup tua juga tapi itu Undang-Undang 60. Larangan pemakaian tanpa tanah. Pemakaian tanpa izin dari yang berhak atau puasanya. Memang kalau di pasal 6. Undang-Undang 51 permenung itu sangat ringan. Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. 3 bulan. Ancaman pedananya. 3 bulan. Cuma kalau pihak polisi itu juga bisa menggunakan 385 KUHP. Yang ancamannya ya 1 itu bisa 4 tahun. Memang ke depan Undang-Undang 51 ini akan diadopsi di Undang-Undang Pertanahan yang akan baru. Akan diperberat 10 tahun dan denda. Artinya peran masyarakat juga harus di sini. Menjaga tanahnya. Dalam menjaga tanah saja. Atau masyarakat bisa melaporkan kalau misalnya mengetahui bahwa ada pendudukan lahan yang tidak sah. Apakah bisa ikut melaporkan meskipun tidak terlibat dalam kepemilikan tanah tersebut? Bisa. Nah jadi yang melaporkan baik itu ke Pemda. Kalau di Undang-Undang 51 per 60 itu kemelalui aparat Pemda. Karena kewenangan sekarang Pemda itu menyelesaikan sengketa garapan. Itu sekarang diperjelas di Undang-Undang 23 2014. Uruk J mengenai penyelesaian tanah garapan. Yang kedua juga bisa melakukan pelaporan kepada polisi. Artinya itu peran masyarakat. Artinya biasanya polisi kemudian Pemda itu mana alas haknya. Jadi alas hak adalah hubungan antara tanah dengan pemiliknya. Baik itu sertifikat maupun dengan bukti-bukti juridis lain. Berarti pelapor harus bisa menyertakan itu? Ya alas haknya. Ya sulit dong Pak. Kalau misalnya saya hanya mengetahui misalnya saya tidak nyaman karena ada lahan yang ditempati pihak-pihak yang tidak berwenang. Saya lapor atas ketidaknyamanan itu apakah bisa? Kalau saya harus menghadirkan bukti tentu saja tidak bisa dong. Yang pertama kan saya punya tanah. Contohnya Mbak Ani punya tanah itu biasanya kita punya alas hak. Alas hak itu bisa dari jual beli, kalau itu girik, kalau itu jual beli. Itulah yang sebagai legal standing. Pelaporan kepada penegak hukum, polisi maupun ke Pemda itu kan harus disertai. Apa alas haknya? Itu hal yang penting biasa. Mereka kalau ada bukti bisa lapor? Iya lapor. Kemudian ada sertifikat, sertifikatnya dilampirkan. Oke Pak Argo tadi dari 303 kasus yang diselesaikan sekitar 192 ya. Ada yang tidak selesai? Itu kendala penyelesaiannya di mana Pak? Jadi bukannya tidak selesai ya. Tapi ada juga yang, jadi misalnya di data, di kepolisian itu, data sekarang 303, kemudian penyelesaian 192. Ada juga penyelesaian itu adalah kasus yang tahun 2017. Oke. Itu dimasukkan ya. Jadi mengenai masalah tanah ini kalau kita proses itu tidak cepat ya. Tapi memang kita kan memerlukan waktu gitu ya. Memerlukan waktu, jadi kan juga kita membutuhkan saksi, membutuhkan alat pelat bukti, dan sebagainya. Jadi kita tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi kita memerlukan waktu yang panjang ya disitu. Apakah ada kesulitan spesifik yang sering atau kerap dihadapi oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus pertanahan? Entah itu pendudukan, tidak sepenggarapan, atau bahkan penjualan? Ya misalnya ada suatu topik tanah ini ya, ada satu yang lapor. Ternyata alasnya ada dua, misalnya gitu. Ada dobel. Kita kan tidak bisa langsung memproses, karena semuanya punya dobel. Silahkan diperkatakan. Dobel apanya nih Pak? Alasnya itu. Oh oke. Kadang-kadang dobel gitu. Ada dua kepemilikan. Nah. Otomatis kan polisi kan silahkan ke perdata dulu mana yang, ini kan lama kita lunggu. Kenapa bisa dobel Pak Iing? Kita akan diskusikan ini di segmen berikut. Saya hargikan dulu pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa saya akan kembali lanjutkan diskusi dengan Pak Argo Yono disini dan Iing Sodikin Arifin ke Pak Iing. Tadi pertanyaannya Pak Argo sudah mengungkapkan bahwa di lapangan kami menemukan permasalahan salah satunya ada alasak begitu ya, ada dua. Pihak A mengatakan memiliki bukti, pihak B juga mengatakan memiliki bukti. Ada dua yang untuk tanah yang sama. Kenapa bisa begitu? Apakah ini kongkali-kong dengan pihak yang mengeluarkan dokumennya atau gimana? Memang kan dalam praktek ya, kejahatan di bidang pertanahan juga orang yang sudah dijual juga dijual lagi. Ini artinya dia yang melakukan pelanggaran hukum. Artinya inilah banyak yang kan pada prinsipnya one lot one registration. Seharusnya. Seharusnya. Nah, satu bidang tanah, satu alasak. Nah, banyak dalam praktek tanah diagunkan di bank. Kemudian dia dijual lagi dengan girik. Itu artinya disini juga banyak pelanggaran dari konflik ini dari penciptakan dari masyarakat sendiri. Pemerintah sendiri tidak ada rencana untuk menertibkan? Ya, itulah penegakan hukum, law enforcement makanya. Ini yang artinya sanksi dalam UPA, Undang-Undang 56 itu kurang berat. Pemalsuan memang diatur di pasal 273-27 KUAP. Itu juga, tapi ke depan di Undang-Undang Pertanahan pemalsuan surat itu akan diperberat. Artinya banyak sekarang kita bersama Pak Polisi bekerja sama dengan namanya Saber Mafia Tanah. Ada kerja sama dengan Pak Polisi? Oh iya, M.U. Baik itu digugat di pengadilan dengan legalitas itu. Itulah yang kita kemarin, kasus di Bekasi, kita sudah beberapa kali, jadi itu penting. Nah, peran masyarakat ini juga jangan menambah konflik ya. Artinya, ya kalau sudah tanahnya dijual atau warisan sudah dijual orang tuanya, artinya harus ya sudah jangan dijual lagi. Ini ya, ini artinya. Ini saya tertarik Cyber Mafia Tanah yang sudah dibentuk, sudah berjalan begitu ya. Pak Argo, bisa diceritakan sejauh ini kira-kira kesulitan apa saja yang ditemui dari Cyber Mafia Tanah ini? Jadi awalnya kan berkaitan dengan kita ada banyak laporan tentang tanah tadi.